5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 7, Perkembangan Teknologi Subtema 4, Perkembangan Teknologi Transportasi Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Bayangkan adik-adik harus pergi jauh nih Lalu kalian bisa berjalan ke kaki tetapi butuh waktu yang lama Apa ya yang dapat kamu lakukan untuk menempuh jarak jauh ini ya adik-adik ya Pergi jauh ini Nah kamu dapat menggunakan alat transportasi Yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia Dari satu tempat ke tempat yang lainnya Nah alat transportasi apa saja yang kamu sudah ketahui ya adik-adik Kalau dari gambar ini ya Ada kapal, lalu ada pesawat terbang Itu adalah jenis-jenis alat transportasi Mari kita bersenang-senang belajar tentang alat transportasi Liburan yang lalu Benny dan keluarganya berkunjung ke rumah paman Apa saja ya yang mereka lakukan di sana Nah inilah yang mereka lakukan di sana adik-adik Mari kita baca ya Ceritanya Berlibur di rumah paman Saat liburan sekolah Benny mengunjungi rumah paman Rumah paman Benny itu di Manado Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara Manado memiliki beberapa pulau yang memesona Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai Bendy Nah Bendy ini adalah alat transportasi tradisional Manado Orang Manado menggunakan Bendy ini sejak dahulu Di pulau Jawa Bendy ini sering dikenal dengan Delman atau Doka Radik-adik Nah Bendy adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi Ada yang bersepeda dan ada yang mengendarai mobil pribadi Ada juga yang mengendarai sepeda motor Nah sebagian besar orang Manado itu menggunakan angkutan kota Paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian itu mengalami perubahan Dulu orang berpergian itu dengan menggunakan Bendy adik-adik Saat ini orang berpergian dengan menggunakan alat transportasi modern Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan adik-adik Nah adik-adik bacalah kembali teks berlibur di rumah Paman tadi dengan teliti Ya di buku kalian masing-masing Lalu garis bawah ini kalimat pertama dan dari setiap paragrafnya Nah tuliskan isi cerita dari setiap paragrafnya Kalian bisa buat tabelnya seperti ini Misalnya di paragraf pertama ya Yang kalian garis bawahi adalah Saat liburan sekolah Benny mengunjungi rumah Paman Lalu di paragraf yang kedua Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai Benny Lalu di paragraf yang ketiga Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi Dan di paragraf yang keempat adalah Paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian itu mengalami perubahan Itu isi cerita dari masing-masing paragraf Adik-adik perhatikan gambar di bawah ini nih Urutkan perkembangan cara orang berpergian Urutkan dengan memberi nomor pada kota yang tersedia Nah disini ada lima gambar adik-adik ya Ada gambar Benny atau Dilman atau Dukar ya adik-adik ya Lalu ada gambar orang berjalan kaki Pesawat terbang Lalu orang naik kuda dan mobil Nah disini kita akan urutkan nih Mana saja yang dulu menjadi alat transportasi manusia Dari zaman dahulu sampai berkembang sampai sekarang ini Nah orang zaman dahulu itu pertama kali adalah berjalan kaki ya Setelah itu naik kuda Berikutnya adalah kuda ini menarik Dilman ya Menarik Dukar atau Bendy nya Jadi ini yang ketiga Lalu berkembang lagi menjadi adanya mobil Dan sekarang kita bisa berpergian jauh dengan menggunakan pesawat terbang Pada zaman dahulu manusia itu berpergian ke berbagai tempat Masih berjalan kaki Berjalan kaki merupakan modal transportasi tertua sebelum penggunaan hewan menjadi alat bantu transportasinya Selanjutnya manusia itu mulai menggunakan hewan sebagai alat transportasi Beberapa jenis binatang yang sudah lumrah dijadikan alat transportasi manusia Antara lain itu ada kuda Unta Sapi dan keledai Lalu selanjutnya manusia itu menggunakan hewan sebagai penari kendaraan Nah sebelum mengenal mesin apalagi bahan bakar Manusia itu menggunakan kereta yang ditarik oleh hewan Salah satu contohnya adalah Dilman atau Dukar atau Bendy ini adik-adik Nah setelah itu berkembang lagi Karena manusia telah mengenal mesin dan bahan bakar Manusia itu mulai menggunakan kendaraan bermesin Salah satu contohnya adalah mobil Nah mobil ini dapat bergerak lebih cepat dibandingkan dengan Dilman Mobil itu digerakkan oleh mesin dan bahan bakar Setelah mengenal mobil Manusia itu masih membutuhkan alat transportasi Yang lebih cepat dibandingkan mobil Yaitu pesawat terbang Karena dengan pesawat terbang Manusia itu dapat berpergian lebih jauh Nah salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil Apakah kamu suka adik-adik naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil? Nah sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal Ayo kita buat dulu mobil dari kardus bekas Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat mobil dari kardus bekas ini adalah Pisau, gunting, selotif, lem, kardus bekas atau kardus kotak sepatu atau yang seukuran Satu lembar kertas putih polos dan penggaris sepidol dan lem Ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan Lalu langkah-langkah pembuatannya Yang pertama siapkan peralatan Lalu selotif dengan rapat bagian kardus yang terpotong Dengan rapat Buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan samping kiri kardus Potong garis pintu seperti pada gambar Nah potongnya seperti ini Lalu buat pola kaca depan pada bagian atas kardusnya Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi Sehingga membentuk persegi panjang Potong pada 3 bagian sisinya Lalu lipat potongannya ke atas Sehingga membentuk kaca seperti ini Nah potongan kertas putih Potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan Lalu tempel pada bagian kaca depannya ini Ya seakan-akan ini adalah kaca adik-adik Kelebihan kardusnya pada bagian belakang Dilipat ke dalam Sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil Nah setelah itu kalian bisa taruh roda adik-adik ya Amatilah cara membuat kerajinan di atas Kegiatan apa saja yang kamu lakukan ketika membuat mobil-mobilan dari kardus Nah kegiatan yang dilakukan untuk membuat kerajinan adalah Memotong kardus Lalu memotong kertas dan menempelkan Melipat kardus bagian belakang Dan membuat pola pintu pada mobil tersebut Kamu telah memotong kardus ketika membuat pintu dan kaca depan Adik-adik juga telah memotong kertas dan menempelnya pada kaca depan Lalu kalian juga melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi Nah semua itu adalah cara-cara membuat karya kerajinan tangan Amatilah bangun datar pada mobil kardus buatan kalian Bangun datar apa saja yang kalian temukan coba sebutkan Nah mungkin bangun datar yang kita temukan adalah persegi panjang dan persegi Adik-adik perhatikan nih gambar depan mobil ya Berapa ukurannya Jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita Berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca Mari kita hitung bersama-sama Misalnya nih adik-adik ini adalah bagian kaca mobilnya yang berbentuk persegi panjang Lalu bagian kaca mobilnya ini memiliki panjang 20 cm dan lebar 10 cm Jika di sekelilingnya akan kita pasang pita Maka kita harus mengelilingi bangun datar ini Jadi kita harus tahu dulu panjang semua sisi Jika di sini 20 cm Maka panjang sisi ini juga 20 cm Jika panjang sisi ini 10 cm Maka panjang sisi ini 10 cm Karena berhadap-hadapan maka panjangnya pasti sama Nah untuk mencari kelilingnya kita tinggal jumlahkan saja panjang masing-masing sisinya adik-adik Jadi tepinya panjang tepinya kita jumlahkan semua Jadi 20 cm ditambah 10 cm ditambah 20 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm Jadi panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil ini adalah sama dengan keliling kaca mobil Yaitu 60 cm Jadi di sini kita tahu nih untuk mencari keliling kita jumlahkan semua panjang sisinya Amatilah bangun datar berikut lalu berapa kelilingnya Di sini ada bangun datar persegi panjang adik-adik Panjangnya 15 cm dan lebarnya 8 cm Kita akan mencari tahu kelilingnya Nah untuk mencari tahu kelilingnya kita harus tahu semua panjang sisinya Maka panjang ini adalah 15 cm Panjangnya yang di sini adalah 8 cm Maka keliling bangun A itu 15 cm ditambah 8 cm ditambah 15 cm ditambah 8 cm Totalnya sama dengan 46 cm Lalu bangun B nih adik-adik ya ada segi 5 nih adik-adik Segi 5 sama sisi ya Semua sisinya panjangnya adalah 7 cm Untuk mencari kelilingnya kita tambahkan semuanya Ini keliling bangun B ya adik-adik ya bukan A 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm Maka totalnya adalah 35 cm Jadi keliling dari bangun segi 5 ini adalah 35 cm Seperti itu ya adik-adik ya mudah bukan Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 Subtema 4 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Servus Terima kasih Terima kasih Sampaikan Senang Mei Terima kasih Terima kasih Dan